Masih terkait satwa, dari Jawa Barat, kawanan rusa Cagar Alam di Pangandaran berkeliaran di permukiman warga dan mencari makan di tempat sampah. Perilaku rusa yang berubah ini salah satunya adalah karena ulam manusia. Rusa-rusa yang hidup di hutan konservasi Cagar Alam Pangandaran Jawa Barat berkeliaran di luar habitatnya. Tak hanya berkeliaran di permukiman warga dan kawasan pertokoan, kawanan rusa bahkan sering mencari makan di tempat sampah. Kondisinya yang cukup memprihatinkan membuat warga khawatir dengan kesehatan binatang liar ini. Ini kalau disebut sehat ya mungkin sehat, tapi kan makanannya seperti dari sampah-sampah kertas nasi seperti itu, apa mungkin sehat seperti itu. Kayak yang biasanya mungkin rumput atau apa, sedangkan sekarang makannya seperti sampah-sampah restoran seperti itu. Awalnya hanya ada sepasang rusa titipan dari BKSDA Jawa Barat di Cagar Alam Pangandaran. Namun seiring perkembangan waktu, kini jumlahnya mencapai ratusan ekor. Selain karena ketersediaan bahan makanan yang terbatas, perilaku hewan-hewan tersebut berubah. Salah satunya karena kebiasaan para wisatawan yang memberi makanan kepada kawanan rusa. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.